Pemirsa, meski pelaksanaan verifikasi faktual Partai Peserta Pemilu diagendakan mulai 15 Desember 2017, namun Mahkamah Konstitusi belum mengabulkan yudikal review tentang verifikasi parpol. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentu memiliki profesionalitas dan independensi tinggi dalam memutuskan suatu perkara, namun pelaksanaan pemilu yang mengandut asas keadilan bagi semua partai politik harus menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sidang uji materi ini. Jelang tahapan verifikasi faktual yang diagendakan mulai 15 Desember 2017, Mahkamah Konstitusi belum mengabulkan permohonan judicial review Pasal 173 Ayat 3, Udang-Undang Penyelenggaraan Pemilu tentang verifikasi partai politik. Pada sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi menolak permohonan salah satu partai pemohon untuk menunda sidang karena tidak dapat menghadirkan saksi ahli. Untuk mempersingkat jadwal sidang, Hakim Konstitusi bahkan memerintahkan agar keterangan saksi ahli itu diserahkan secara tertulis. Mereka memang, Partai Indonesia Kerja, meminta penundaan satu minggu untuk bisa menghadirkan ahli dan menghadirkan saksi fakta. Nah, namun sudah dengan tegas tadi ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dikatakan bahwa hari ini adalah kesempatan yang terakhir. Kebijakan yang diputuskan Hakim Konstitusi dalam sidang ini dinilai sangat tepat, di tengah desakan untuk segera memutuskan uji materi. Pasalnya, partai politik dan KPU harus memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya, terutama pada tahapan verifikasi partai politik. Maka kalau kemudian Mahkamah memerintahkan verifikasi semua, itu artinya kan semua yang dinyatakan memenuhi syarat penelitian administrasi akan diverifikasi faktual. Penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu RI itu betul-betul dalam posisi yang dilematis, karena dia harus bekerja luar biasa gitu di tempo yang sangat singkat, terbatas tadi itu. Nah, ini yang harusnya mulai diperhitungkan, dipertimbangkan secara serius oleh Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentu memiliki profesionalitas dan independensi tinggi dalam memutus suatu perkara berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Namun, pelaksanaan pemilu yang menganut azas keadilan bagi semua partai politik harus menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sidang uji materi ini. Timainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.